Halo para pencinta game Minecraft Di video kali ini, Friends 19 akan membagikan 2 shader ringan tapi realistik cuy Yang dimana di shader kali ini sudah memiliki efek hujan seperti di RTX yang ada di PC ataupun laptop cuy Bahkan sampai kesuasana di dalam hutannya itu sangat sejuk sekali dan enak dilihat oleh mata kalian cuy Nah jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa klik tombol like-nya jika kalian merasa ganteng, kalau kalian jelek ya jangan like aja deh So yeah, enjoy this awesome video Wait guys, tunggu dulu nih, aku mau rekomendasiin shop Minecraft yang murah dan juga terpercaya Nah jadi ada iklan sebentar ya Hai sahabatku Kalian bingung mau beli Minecraft di original di Playstore tapi harganya mahal Wait cuy, jangan sedih Oke guys, bagi kalian yang mau beli MCP original di Playstore dengan harga 10.000 sampai dengan 20.000 Kalian bisa aja langsung cek Instagramnya Karena disana menjual semua peralatan Minecraft mulai dari MCP, Minecraft Windows 10, Java, sampai Rian Plus pun ada Disana juga ada giveaway setiap hari Jumat berkah loh So langsung aja kalian cek Instagramnya Ada giveaway gratis, let's go Oke selanjutnya disini untuk shaders pertama yang bakal saya showcase yaitu adalah Continuum Shader Oke pertama kita lihat dulu untuk suasana di hutannya ya Di pencahayaan pada saat siang hari teman-teman bisa lihat disini tuh sangat baik dan juga sangat bagus cuy Tidak terlalu terang dan juga ada bayangan pohon yang membuat MCP kalian semakin realistik cuy Nah disini untuk awannya udah bagus banget ya Tapi ini masih belum cube map teman-teman Jadi wajar aja kalau agak lag ya Nah sekarang di suasana pada saat sore hari Kalian bisa lihat dengan warna dan juga efek matahari yang terbenam Disini tuh warna orangenya udah lumayan bagus ya cuy Saya juga sangat suka kok untuk suasana di sore hari ini guys Oke nextnya di malam hari Menurut saya pencahayaan touchnya itu udah cocok banget Walaupun agak terang tapi masih oke ya untuk Continuum Shader ini Gimana menurut kalian bisa komen di bawah ya Lanjut ke air realistik Disini airnya udah mirip banget sama yang ada di Continuum PC cuy Ada efek mataharinya Jadi pada saat kita melihat air itu ada efek pantulan matahari dan juga awannya Jadi menurut saya ini tuh udah keren sekali guys Kalian wajib coba deh Oke sekarang kita bahas untuk cuaca hujan Disini awannya itu udah mendung banget Dan juga agak serem-serem gitu cuy Kalau kita jalan-jalan di villager Hutan ataupun ya di pegunungan Ih takut Nah yang terakhir yaitu nether update Oke disini kita sudah berada di dalam nethernya ya Disini tuh lighting dari lavanya ataupun juga apinya itu agak terang banget Terus juga agak gelap-gelap gitu ya guys ya Walaupun kayak berasa di RTXnya agak kurang sih Tapi masih keren lah ya Jadi kalian wajib like video ini Kalau kalian suka dengan shaders Continuum ini cuy Nah sekarang kita akan bahas untuk shaders yang kedua Oke selamat datang di Noob SL Shader Ini adalah shaders yang sudah support di HP kentang temen-temen Jadi kalian gak usah khawatir Karena shader ini tuh udah support kok di HP kalian semuanya ya Nah sekarang kita bahas dulu untuk suasana di dalam hutannya ya Perbedaan dari yang pertama disini tuh warna dari shadernya sangat soft sekali guys Tidak terlalu cerah dan juga tidak terlalu terang Jadi udah andem aja gitu cuy Kalau kalian lihat menggunakan POV player dari Minecraft ataupun mata kalian Terus juga untuk efek bayangannya dari pepohonannya itu udah sangat pas sekali Ditambah lagi dengan efek awan yang sudah cube map Membuat MCP kalian menjadi sangat realistik dan juga sangat ringan cuy Keren banget ya temen-temen Sekarang kita akan melihat efek pada saat sunsetnya guys Nah kalian bisa lihat disini mataharinya itu udah lucu banget ya Kotak-kotak gitu Terus juga warna dari sunsetnya saya sangat suka sekali temen-temen Beda dari yang pertama gitu cuy Jadi wajib deh kalian coba Kita lihat juga ya disini efek pada saat di malam harinya Di awan yang keren banget temen-temen Terus juga awannya itu kayak di dunia nyata cuy Terus juga pencahayaan dari torchnya ataupun lanternnya Udah mantul banget ya guys ya Mantap betul Selanjutnya untuk efek hujan yang udah mirip banget dengan RTX Seperti yang temen-temen bisa lihat disini tuh ada kayak semacam efek basah di tanahnya Dan juga ada kayak semacam efek kabut ataupun angin yang bisa dilihat dari layar HP kalian Ataupun POV player Minecraftnya Nah jadi gimana temen-temen Keren gak shadersnya? Kalau keren like video ini dong Nah untuk nether update-nya disini menurut saya udah keren banget cuy Warnanya itu udah pas banget temen-temen Dia gak terlalu terang Terus juga dari glowstone Ataupun dari pencahayaan lava-nya itu Udah keren banget Jadi kalau misalnya kalian mau grinding di nether itu Bakalan aman-aman aja Bakalan enjoy gitu cuy Oke guys Jadi shadernya itu aja sih Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan shaders yang pertama Ataupun shaders yang kedua Bisa komen di bawah ya Jangan lupa like dan tinggalkan like ju Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe Supaya aku itu semangat untuk upload video setiap adiknya temen-temen So ya Salam ex-hormat And goodbye Guys Ada info penting nih Bagi kalian yang mau beli MCP original di playstore Tapi harganya mahal Sekarang bisa beli dengan harga 25 ribu aja guys Gimana sih caranya? Oke friend kasih tau ya Pertama kalian bisa cek instagramnya At FekuShop Disana menjual RCP seharga 25 ribu Dan juga Minecraft Java atau Windows 10 seharga 35 ribu aja cuy Testimuninya juga sudah banyak kok Bahkan udah lebih dari 100 pembeli Jadi apa yang terpercaya? Nah kalian bisa langsung cek instagram FekuShop aja ya Banyak diskon dan promonya juga loh Langsung aja guys di cek Dan beli MCP original hanya di instagram At FekuShop Terima kasih telah menonton! 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 1, 2, 3, 2, 1 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, 8, 10 5, 6, 8, 10 Lumayan Gak apa-apa Gak apa-apa